Imigrasi Ambon, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Maluku Tengah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA se-Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 12 Juli 2024. Rakor mengosong tema, sinar kitas kolaborasi dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing. Dibuka asisian 1, Setda Maluku Tengah, Silviana Matemu, wakili pejabat bubati Maluku Tengah, Raikip Sahubawa. Pelaksanaan rakor mengacu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Peraturan ini juga meliputi warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Pejabat bubati Raikip Sahubawa dalam sambutan dibacakan asisten pemerintahan dan kesra, Silviana Matemu, mengatakan masuknya orang asing dan beraktivitas di Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, perlu mendapat pengawasan secara terkoordinir. Sebab selain dampak positif, juga berpotensi negatif terhadap kemudahan akses perlintasan manusia. Menurutnya, sinergitas akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing, serta berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan. Dikatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendukung penuh kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon dalam memantau keberadaan orang asing di Maluku, khususnya di Maluku Tengah. Pengawasan orang asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Ambon, Raden Indra Iskandarsyah Aditya mengatakan, Pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah diperlukan kerjasama seluruh stakeholder terkait, guna mencapai tujuan bersama yakni menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Indra, yang juga Ketua Timpora Provinsi Maluku, investasi asing menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, sehingga imigrasi di tingkat daerah wajib menjaga dan mengamankan orang asing yang masuk secara resmi. Disebutkan, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan bagi orang asing yang akan masuk dan menetap di wilayah Indonesia untuk berinvestasi. Salah satunya melalui layanan visa dan izin tinggal keimigrasian berbasis online yang diberi nama Molina atau Modul Lalu Lintas Orang Asing. Hal ini untuk memudahkan orang asing dalam mengurus visa Indonesia dan izin tinggal keimigrasian seperti permohonan visa baru, perpanjangan izin tinggal keimigrasian, maupun pengurusan dokumen keimigrasian bagi orang asing lainnya. Yang di Masohi itu ada berjumlah 42 orang. 42 orang yang terdiri dari 38 pemegang izin tinggal terbatas sama 4 izin tinggal tetap. Jadi itu tentunya terdiri dari yang tenaga kerja asing maupun ada penyatuan keluarga. Makanya itu kami mengadakan rapat timorah di kota Masohi ini untuk menjaga atau mengamankan wilayah Maluku Tengah dari kegiatan atau keberadaan orang asing yang memberikan dampak buruh kepada masyarakat dan wilayahnya. Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon, ada sebanyak 42 warga negara asing atau WNA berada di Kabupaten Maluku Tengah. Dari sebanyak 42 orang tersebut, 38 diantaranya pemegang izin terbatas. Para pekerja WNA itu berasal dari India, China, Spanyol, Filipina, dan Malaysia. Dan bekerja di sejumlah perusahaan termasuk perhotelan, antara lain di PT WLI di Opin, PT Waragonda Indogarnet Pratama, Nitehoru, PT Sumberdaya Wahana di Siatele, dan di Denatsepa Hotel. Terima kasih sudah menonton!